Assalamualaikum Wr Wb, saya Ben Kajavani Jangan lupa untuk menonton konten-konten yang ada di LDI TV Jangan lupa di like, di share, di komen Plus pasti dong harus di subscribe LDI TV Jazakum'loufairah Pastinya sudah gak asik dong dengan ketoprak Bukan ketoprak seni pertunjukan panggung ya Ini adalah ketoprak kuliner yang hampir bisa ditemui di jalanan ibu kota Mari kita sedikit ulas asal-muasal tentang ketoprak Menurut sebuah informasi, ketoprak diyakini sebagai makanan khas bertawi Ada pula juga yang menyebutnya makanan yang sekilas mirip pecel ini Berasal dari Cirebon, Jawa Barat Tapi sampai saat ini belum ada yang tahu pasti dan benar asal-muasal si ketoprak ini Masih menjadi misteri Oke, tidak apa-apa Mau dari Jakarta atau Cirebon Kuliner ini tetap menjadi kuliner favorit semua kalangan Kali ini saya mau sarapan ketoprak Loh, kok sarapan ketoprak mas? Iya, karena ketoprak milik Pak Kardiat Yang terletak di jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan ini Berjualan mulai pukul 6 pagi sampai jam 1 siang Selain ketoprak, Pak Kardiat juga menyediakan menu lain Yaitu lontong dan ketopat sayur Lokasi ketoprak milik Pak Kardiat ini persis diseberang ITC Fatmawati, Jakarta Selatan Tepatnya, dekat Lampu Mirah Fatmawati yang ke arah Senayan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat nyami, gimana nih kabarnya? Nah, saya sekarang berada di jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan Nah, seperti yang teman-teman lihat Kayaknya hari ini pelonggaran BKM sudah mulai dilonggarkan Dan terlihat lalu-lalang kendaraan sudah mulai ramai Sebelum mulai aktivitas, kita sarapan dulu Kita isi tenaga dulu biar nampak semangat untuk beraktivitas Kebetulan nih, di depan saya ada ketoprak dan lontong sayur Yuk kita samperin Halo, Assalamualaikum Pak Ada lontong sayurnya Pak? Ada, lontong sayurnya Pak Toprak juga ada ya? Ada Oh, boleh, saya pesen ketopraknya satu Ya? Oke, sedang Sedang aja Pak? Iya, makan sini Dengan siapa namanya Pak? Bapak Kardiat Bapak Kardiat? Iya Oke, sudah berapa lama jualan di sini Pak? Ya, 20 tahun 20 tahun? Iya Bus Sudah lama juga ya Pak? Iya Berarti sebelum MRT ini ada, sudah jualan di sini ya? Pemukaan ITC Pemukaan ITC? Oh, pembukaan ITC Kita juga bisa request untuk ketopraknya tidak terlalu pedas Lihat nih, satu piring di tangan saya, siap saya santap Sebelum memulai aktivitas hari ini, biar makin semangat Irisan tahu putih goreng dan empuk, dicampur dengan irisan lontong, bihun, toge rebus Kelupuk dibalur dengan saus kacang yang creamy, siap menggoyang lidah saya Karena seporsi ini untuk sarapan, jadi menurut saya Jangan petus-petus, karena masih pangi Nah, kalian tim yang diaduk atau yang tim nggak diaduk Kalau saya, biar semuanya berasa bumbunya Anda kan kadang di bawah piring ini ada cabai dan bawang putih Jadi dia kalau nggak diaduk, dia nggak akan nyatu Jadi perlu diaduk dulu Biar makin ajib Nah, buat sobat nyami yang berangkat dari santan Seperti dari Cineri, Lebak Bulus, dan sekitarnya Pagi-pagi nih, berangkat kerja Bisa banget mampir di Jalan Raya Fatmawati Di samping ITT Fatmawati, Petoprak, Bapak Andriat Lokasinya, di pinggir jalan Setelah Lama Merah, katakannya ada Ricis Nah, nanti sobat nyami bisa menderita di situ untuk sarapan terlebih dahulu Dukta dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang Oke sobat nyami, saya udah kenyang, Alhamdulillah Dan sekarang kita bayar dulu ya, berapa harganya Oke pak, berapa? Jadi berapa? 10 ribu 10 ribu Masih pak, sekali lagi Alhamdulillah Jajah Kowlohera Udah-udahan usahanya semakin lancar dan barokah Saya pamit ya pak, Assalamualaikum Assalamualaikum Oke sobat nyami, Alhamdulillah saya udah sarapan di warung Ketopraknya Bapak Ardian Nah, bagi teman-teman yang usaha kuliner yang ingin kami liput Bisa mengirimkan ke alamat dan redaksi email kami di bawah ini Terus dukung dan support channel LDI TV dengan cara like, subscribe, dan share Semoga Allah pari manfaat dan barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton